Muhammad Zafar Nasir, Sekretaris Majelis Diktilit Bank Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2010-2015 mengajak perguruan tinggi Muhammadiyah untuk mengembangkan promosi institusinya berdasarkan riset. Muhammad Zafar Nasir, Sekretaris Majelis Diktilit Bank Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2010-2015 mengajak perguruan tinggi Muhammadiyah atau PTM untuk mengembangkan promosi institusinya berdasarkan riset. Hal ini disampaikan saat bersilaturahmi bersama Rektor, Pak Direktor, Badan Pembina Harian, Pimpinan Fakultas, dan Kaprodi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang. Karena menurutnya jumlah perguruan tinggi semakin banyak, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, terutama perguruan tinggi swasta atau PTS yang baru berdiri di kota-kota, bahkan sampai ke daerah-daerah tingkat 2 kabupaten kota. Di satu sisi ini tentu sangat baik karena akan membantu pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam pengangguran. Memang ini masalah umum, banyak perguruan tinggi, khususnya swasta, yang mengalami penurunan atau stuck tetap dalam penerimaan masyarakat baru. Ini tidak terlepas dari salah satunya, daya beli masyarakat kita memang cukup menurun. Karena itu kita perlu strategi-strategi, inovasi-inovasi untuk mempertahankan atau bisa meningkatkan PMB kita ini. Salah satunya itu dalam menentukan strategi itu basisnya dengan data untuk melihat konsumen kita atau pasar kita seperti apa, pergeserannya. Jadi UMP harus melakukan survei untuk mencari data, misalnya ke mahasiswa baru, misalnya dari mana informasi diperoleh, harapannya seperti apa terhadap UMP, dalam memilih UMP pilihan keberapa, misalnya gitu ya, kemudian sosial ekonomi keluarganya seperti apa, misalnya tingkat pendapatannya, seperti apa sih. Data ini nanti kita olah, lalu diberi makna untuk menyusun langkah-langkah strategi promosi, khususnya dalam penerimaan mahasiswa baru. Dengan basis data itu mudah-mudahan strategi promosi kita dalam penerimaan mahasiswa baru bisa lebih efektif, lebih efisien. Itu yang paling penting itu. Jadi sekali lagi basisnya data, bukan... Oleh karena itu perguruan tinggi Muhammadiyah, khususnya Universitas Muhammadiyah Palembang, harus mengedepankan pengembangan promosinya dengan riset, seperti di sisi ekonomi, minat, asal daerah, dan kemampuan finansial mahasiswanya, sehingga promosi PTM akan lebih efisien dan efektif. Rian Zaputra memberitakan dari Palembang, Sumatera Selatan.